Mari kita bahas 5 kesalahan yang sering dilakukan kandidat pada saat interview. Nonton terus sampai habis. Hai guys, nama gue Samuel. Gue seorang HR Manager dengan pengalaman kerja kurang lebih 8 tahun. Gue bikin channel ini untuk sharing tips-tips pemikiran gue tentang HRD, perjalanan karir, dan personal finance dengan bahasa yang sederhana. Buat lo yang baru bergabung, channel ini akan di-update dengan video baru tiap minggunya. Jadi make sure buat subscribe supaya nggak kelewatan video-video yang lain. Oke, kita akan bahas soal interview. Selamat guys, CV lo udah diterima sama rekruter, udah dibaca, oke. Dan akhirnya datang hari besar di mana lo dipanggil untuk ketemu sama HRD. Apa aja sih kesalahan-kesalahan yang sering gue temukan dilakukan oleh kandidat selama proses interview? Kita bahas satu-satu dan langkah-langkah untuk menghindarinya. Kesalahan pertama adalah time management. Kita semua yang tinggal di kota-kota besar di Indonesia udah pasti ngadepin macet sebagai makanan sehari-hari. Tapi bukan berarti alasan macet ini bisa diterima sebagai alasan yang valid ketika teman-teman terlambat untuk datang interview. Satu hal yang dulu gue lakukan ketika sedang aktif sebagai jobseeker adalah gue melakukan mapping rute mana yang paling ideal untuk gue berangkat menuju tempat interview. Mapping ini gue lakukan pada jam yang sama dengan jam interview gue pada hari hanya. Jadi gue bisa ngerasain secara real time kira-kira kemacetan yang akan gue alami bakal sepadat apa. Karena gue udah survei, gue jadi bisa menilai sendiri kira-kira gue butuh waktu berapa lama di jalan untuk sampai di tempat interview tanpa terlambat. Idealnya teman-teman mau tiba kurang lebih 10 menit sebelum interview dimulai. Kesalahan kedua adalah salah kostum. Mungkin di jaman orang tua gue dulu, kostum terbaik untuk pergi interview adalah setelan jas dan pantofel. Tapi jaman udah berubah teman-teman. Mungkin sekarang di perusahaan yang teman-teman lamar, kostumnya tidak seformal itu lagi. Dulu kesalahan ini gue lakukan pada saat mulai melamar kerja di Indonesia sepulang dari sekolah gue di Jepang. Pada saat gue di Jepang, semua orang ketika pergi untuk melamar kerja, pakaiannya amat sangat rapi. Setelan, hitam-hitam atas bawah, pakai dasi, pakai sepatu, dan bawa tas kulit. Itu yang gue lakukan pada saat gue melamar kerja dan gue diketawain orang-orang. Jadi, pastiin teman-teman riset dulu. Cari tahu dari network teman-teman, dari media sosialnya perusahaan tersebut, tata cara berpakaian di perusahaan ini formal, lebih casual, atau malah informal sama sekali. Kesalahan ketiga adalah tampil tidak presentable. Presentable atau tidak, tidak ada hubungannya dengan kostum yang teman-teman pakai. Soal kostum, bicara soal jenis pakaian yang dipakai. Tapi ketika bicara soal presentable-nya teman-teman, ini bicara soal bagaimana penampilan teman-teman ketika tiba di ruang interview. Buat kita yang tinggal di Jakarta, mungkin ini sesuatu yang challenging. Banyak dari kita harus naik kendaraan umum yang mungkin tidak ber-AC, harus naik motor sendiri, bikin kita keringetan ketika kita di jalan. Sehingga sesampainya kita di kantor, sesampainya kita di tempat interview, kita sudah tidak maksimal lagi penampilannya. Jadi, yang gue lakukan dulu ketika gue harus datang interview dan naik kendaraan umum, adalah gue memastikan gue punya cukup waktu untuk dandan lagi. Untuk merapikan lagi penampilan gue. Jadi, kalau tadi gue bilang gue harus siap 10 menit lebih awal sebelum waktu interview, kalau gue butuh waktu untuk merapikan penampilan gue, artinya gue menyiapkan at least 30 menit sebelum interview dimulai. Gue akan kemas pakaian interview gue di tas terlebih dahulu untuk nanti gue ganti, begitu gue sampai di tempat tujuan. Biasanya di lobi-lobi kantor, lantai satunya selalu ada WC, selalu ada toilet untuk teman-teman bisa ganti baju, bisa cuci muka dulu, bisa pakai gel dulu kalau untuk yang pria. Jadi penampilan teman-teman lebih segar dan lebih menarik, lebih enak dilihat pada saat interview. Kesalahan keempat adalah terlalu presentable. Nah, bingung kan? Tadi kurang presentable, salah. Sekarang terlalu presentable, salah juga. Jadi sebenarnya, kira-kira sampai mana sih kadar pasnya? Nah, tiga hal yang kita mau perhatikan di sini adalah parfum, perhiasan, sama corak warna pakaian. Ketika teman-teman interview, parfum ini perannya hanya sebagai pemanis saja. Bukan sesuatu yang harus menyengat, kemudian harus tercium dari jarak 1-2 meter. Tidak perlu. Yang penting parfum ini bisa memberikan kesan segar ketika HRD mungkin berjabat tangan atau berkatan dengan teman-teman. Perhiasan juga begitu. Di banyak tempat, perhiasan dikaitkan dengan status sosial. Semakin kita bergelimbang perhiasan, semakin terlihat bahwa kita datang dari golongan yang lebih mapan atau lebih mampu. Hal terakhir yang teman-teman mau lakukan adalah membuat diri teman-teman terlihat lebih mapan atau lebih mampu daripada rekruter yang menginterview teman-teman. Jadi, kita mau agak tone down sedikit perhiasan kita. Mungkin untuk yang wanita bisa mengenakan perhiasan yang lebih simple. Yang laki-laki mungkin keep it simple. Bila sudah menikah, cincin pernikahan masih bisa diterima. Kemudian jam tangan, kenakan yang sederhana dan pantas. Dan aksesori lainnya, seperti tindik misalkan atau gelang, untuk kandidat pria sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Hal ini terutama kalau kita melamar kerja di bank, law firm, auditor, atau industri-industri yang lebih tradisional lainnya. Mungkin teman-teman bisa eksperimen sendiri. Kalau melamar ke industri televisi atau agensi, mungkin normanya akan berbeda. Corak pakaian juga demikian. Kita ingin memberikan kesan profesional. Saran gue, kita hindari corak pakaian yang terlalu nabrak warnanya. Jangan sampai rekruter nanti lebih fokus ke pakaian lo daripada ke omongan lo. Tapi lagi-lagi, eksperimen. Untuk industri di luar banking, auditor, dan law firm. Mungkin aja di agensi tempat lo ngelamar, mereka lebih suka dengan warna-warna baju yang bercorak. Menandakan kamu kreatif. Bisa aja. Jadi balik lagi ke kesalahan kedua tadi. Kesalahan kostum. Riset, riset, dan riset. Cari tahu kira-kira pakaian seperti apa yang pantas dipakai ke perusahaan tempat kamu pergi interview. Kesalahan kelima adalah terlalu tegang. Banyak dari kita mengkaitkan kata interview dengan pengalaman sidang skripsi. Dimana kita harus membela skripsi kita, riset yang sudah kita lakukan, dan kita akan dicecar dengan banyak pertanyaan. Teman-teman nggak perlu khawatir, interview kerja seharusnya tidak sama dengan interview skripsi. Ketika teman-teman nggak lolos interview skripsi, maka opsinya adalah teman-teman mengulang lagi satu semester. Namun ketika teman-teman tidak lolos interview kerja, masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang teman-teman bisa lamar. Anggaplah interview ini seperti sebuah kencan pertama. Teman-teman dan perusahaan sama-sama sedang mencari kecocokan apakah perusahaan ini cocok untuk saya. Apakah kandidat ini cocok untuk saya. Jadi bukan hanya perusahaan saja yang bisa menolak, teman-teman pun bisa menolak kalau pada saat interview dirasakan teman-teman mendapatkan perlakuan yang kurang profesional, teman-teman tidak diperlakukan dengan hormat, atau mungkin ada perlakuan kurang menyenangkan yang teman-teman rasakan selama interview. Tentu ini standarnya beda-beda tiap orang. Ada yang dibentak sedikit sudah tersinggung. Ada yang sudah berdiskusi cukup panas selama beberapa menit masih tetap suka dengan perusahaannya. Jadi sekali lagi, tujuan interview bukan semata-mata untuk meloloskan profil teman-teman, tapi juga untuk mengenal, saling mengenal satu sama lain antara teman-teman dan perusahaan. Apakah ini tempat yang sesuai buat saya? Apakah saya mau bekerja di perusahaan ini 1, 2, 5 tahun ke depan? Nah, kalau kita bicara tentang kencan pertama, yang kita mau lakukan ketika interview adalah membangun atmosfer yang menyenangkan. Dan buat gue pribadi, yang menurut gue adalah tolak ukur keberhasilan satu interview, salah satunya adalah ketika HRD yang menginterview gue bisa gue bikin ketawa. Bagi gue, ketika HRD dan gue bisa ketawa bareng, itu salah satu tanda bahwa HRD mulai nyaman sama gue. Ketika kita nyaman dengan seseorang, maka informasi yang kita mau sampaikan akan bisa diterima dengan lebih mudah dan akan meninggalkan kesan yang lebih baik. Jadi, challenge-nya coba di interview berikutnya. Jangan lupa bikin HRD-nya ketawa. Boleh juga disimak video-video bocoran pertanyaan HRD dan cara jawabnya di YouTube card di atas. Nah, dari 5 kesalahan ini, menurut teman-teman, kesalahan yang mana sih yang paling fatal akibatnya? Coba ceritain di komen box di bawah. Videonya belum selesai. Mulai minggu ini, ada segmen baru namanya Tanya Kosep. Gue mengundang teman-teman semua untuk kirim email ke gue di tanyakosem.com Apapun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman punya tentang karir, tentang proses supply kerja, tentang bikin CV, apapun, silakan tanya dan gue akan jawab satu pertanyaan tiap minggunya yang gue anggap menarik. Nah, pertanyaan minggu ini datang dari teman kita sebut saja namanya Mawar. Dia bilang gini, Kosep, aku sekarang masih kuliah. Aku membiayai kuliah dengan uang sendiri lewat banyak bekerja parten. Sibuk cari uang untuk membayar kuliah bikin aku jadi susah, gak ada waktu untuk aktif di organisasi kampus. Sampai saat ini baru dua kali ikut kepanitiaan. Aku ingin tanya kok, gimana cara membuat CV aku tetap menjual saat nanti lulus dan ingin mendaftar kerja? Yang jadi kebingunganku adalah pengalaman kerjaku kebanyakan tidak relevan dengan jurusan. Contohnya, jadi barista, jadi model, jadi guru les. Karena fokusnya memang masih mencari uang, jadi pekerjaan manapun aku lakukan. Jadi apakah tetap ditulis walau tidak relevan dengan pekerjaan yang akan didaftar? Aku jurusan komunikasi dan targetku ingin bekerja di bidang digital marketing. Semoga dijawab, terima kasih. Terima kasih Mawar buat pertanyaannya. Mungkin pertama-tama gue mau bilang gini dulu, nggak usah khawatir kalau teman-teman kurang berorganisasi di kampus. Karena pengalaman kerja, pengalaman berorganisasi itu nggak hanya teman-teman dapatkan dari organisasi formal yang ada di kampus. Dengan teman-teman bekerja, dengan teman-teman ambil part-time, magang, itu pun teman-teman sedang berorganisasi. Cuman bentuknya lain aja. Nggak berupa BEM, nggak berupa organisasi kampus, tapi berupa kerjaan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya soft skill-soft skill yang teman-teman dapatkan di sana, seperti leadership, time management, teamwork, kemudian business communication, itu juga sebenarnya skill yang sama yang teman-teman dapetin, meskipun tempatnya beda. Nah, di dalam CV, justru pengalaman teman-teman magang, kerja part-time, ini bisa dimasukin di section yang terpisah di CV dengan judul part-time experience. Untuk pengalaman organisasi, teman-teman bisa kasih segmen lain, judulnya organization experience. Biasanya, part-time atau work experience ini ditaruh di paling atas. Setelah itu baru pendidikan, baru organization experience. prinsipnya sama kayak teman-teman bikin CV untuk pekerjaan biasa. Jadi, tuliskan pekerjaannya, tuliskan 3 bullet points untuk achievement di setiap pekerjaan yang paling memorable dan paling besar, paling berkesan, kemudian buktikan dengan angka. Jadi, kalau tadi misalkan mawar bekerja sebagai sales, ceritakan kondisi berjualannya, ceritakan berapa sales target yang diberikan dan apakah kamu mencapai target atau enggak. Sebagai barista, juga ceritakan semangat juangnya pada saat jadi barista, gimana kamu ikutin trainingnya, dalam seminggu berapa kali kerja jadi barista, apakah ada target yang dicapai. Kita, rekruter, terhadap fresh graduate, sangat suka melihat fresh graduate yang semangat berjuang dan mau mengembangkan diri lebih jauh. paling kagum sama anak muda yang energinya banyak dan rajin bekerja. Jadi, pesan gue buat mawar, enggak perlu berkecil hati karena kurang berorganisasi, karena sebenarnya kegiatan-kegiatan di luar kampus yang kamu lakukan pun sudah memberikan kamu soft skill-soft skill yang kamu bisa jual di interview. Good luck mawar! Thank you udah nonton videonya sampai sini. Thumbs up kalau lo suka video ini. Thumbs down juga boleh kalau kurang suka. Dan jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan video-video gue yang lainnya. Sampai ketemu! Sampai ketemu!